Hai, welcome back to my youtube channel, aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis hari ini aku akan membahas sebuah topik yang diminta oleh salah satu penonton yaitu membahas untuk Fisoh Hex Facial Wash yang bisa merupakan sabun pH balance atau non-perfume yang bisa kalian beli di apotek-apotek yang bisa kalian temui biasanya dimana, itu ada banyak sabun ini, jadi aku akan membahas ingredients breakdownnya, namun aku gak akan membahas full ya, karena kalau full kan panjang banget jadi akan aku bahas kunci-kunci utamanya saja sih oke, kita mulai dari surfaktannya surfaktannya pertama dia mengandung potasium laurel fosfat itu merupakan surfaktan yang gentle kemudian dia mengandung sodium laurel sarkosanid merupakan surfaktan yang gentle juga, tidak masalah kemudian dia mengandung sodium laurel ether sulfat atau sodium laurel sulfat nah, untuk SLS di konsentrasi yang nomor 4 itu kan berarti konsentrasinya cukup rendah ya jadi, untuk sodium laurel sulfat ini di produk yang ini terutama aku tidak bermasalah sih jadi, bisa kalian gunakan tidak masalah, tidak akan mengiritasi kulit tidak akan stripping kulit menurutku oke, kemudian dia mengandung PG-400 biasa pengental, emosifier mungkin dia mengandung parafinum liquidum nah, jadi ada orang itu yang sensitif mineral oil ada yang tidak sama seperti ada orang yang sensitif silikon ada yang tidak nah, bagi kalian yang sensitif mineral oil ini ada mineral oilnya dia mengandung parafinum liquidum jadi, jika tersisa di kulit dia bisa menyumbat poli-poli bagi yang sensitif kulitnya nah, jika bagi kalian yang sensitif kulitnya ada mineral oil sebaiknya kalian jauhi produk ini namun jika kalian tidak masalah dengan bahan itu ya, kalian bisa gunakan saja ini produk tidak masalah oke, kemudian dia juga mengandung HPMC biasa sodium polyacrylic, caprilic kemudian dia mengandung lactic acid nah, disini mungkin orang akan berkata lho lactic acid kan chemical exfoliant gini-gini-gini benernya bukan begitu cara kerjanya ya kayak dia itu akan bersifat chemical exfoliant jika ada konsentrasi di atas berapa gitu kan ya 5% atau 2%, 3% nah, jika kayak gini kan itu pasti konsentrasinya akan sangat rendah sekali jadi, dia disini sebagai pH adjuster saja untuk menambahkan asam supaya produk tersebut tuh pH-nya turun jadi, pH-nya bisa balance di 5,5 tadi oke, kemudian dia mengandung oh, ada fragrance-nya ternyata kemudian dia mengandung triclosan juga nah, triclosan ini apa sih? nah, triclosan itu merupakan sebuah senyawa antiseptik yang fungsi lah untuk membunuh bakteri serta kuman pada kulit nah, triclosan maupun triclocarbon itu fungsinya kurang lebih sama nah, dia itu bagusnya kan antiseptik bisa menghilangkan bakteri mungkin bakteri propanium bakteri bakteri acne pun juga bakal bisa hilang gitu loh jadi, bagusnya seperti itu cuma, dalam jangka waktu panjang memang, si triclosan maupun triclocarbon itu dapat menyebabkan resistensi terhadap bakteri yang artinya bakteri itu akan resisten terhadap triclosan maupun triclocarbon dan senyawa antiseptik lainnya jadi, bisa diakali dengan antiseptik lain seperti thymol ataupun orthosimenol nah, bisa diatasi dengan seperti itu cuma, memang sebaiknya produk yang memandung triclosan maupun triclocarbon triclocarbon, menurutku pribadi sebaiknya jangan digunakan dalam jangka waktu yang lama misalnya kalian mau mengalami masalah dengan bakteri ataupun dengan jamur fungsi bisa kalian gunakan, sebulan kalian stop terus kalian bisa lanjut lagi kapan setelah sebulan berhenti jangan digunakan dalam jangka waktu panjang karena nanti akan malah resisten terhadap triclosan maupun triclocarbon maupun senyawa antiseptik lainnya oke kemudian di sini ada zinc pirition nah, zinc pirition di sini sebagai anti-inflamasi sebagai anti-fungi atau anti-jamur yang putus tidak untuk mengobati kalian mungkin mengalami jamur ataupun bakteri pada kulit kalian kemudian dikandung sedium benzoat sebagai pengawet nah, jadi sabun ini menurutku lebih ke arah vertigo ya sabun ini lebih ke arah sabun untuk mengobati jerawat maupun penyakit kulit lainnya seperti penyakit jamur fungih atau penyakit kutu air apa-apa yang gitu-gitu panuan nah, gitu-gitu mungkin bisa gitu kan ya cuma memang bukan dalam jangka waktu yang panjang karena memang dia mengandung senyawa antibakteri tadi sebagai mengandung senyawa antiseptik berupa triclosan tadi karena jika digunakan dalam jangka waktu panjang nanti malah bakteri maupun mikroorganismenya akan resisten terhadap produk ini karena ada triclosannya tadi bisa jadi dia malah akan resisten terhadap triclosan jadi jangan digunakan dalam jangka waktu lama gunakan dalam jangka waktu pendek saja dan kalian akan bermanfaat terhadap dari produk ini akan lebih bermanfaat juga dari produk ini seperti itu, thank you so much for watching see you next time bye